Memasuki Hamin II, Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, pos pelayanan lebaran 2018 Polres Indra Girihlir pada Polsek Kawasan Pelabuhan tembilahan mencapai 200% kenaikan arus penumpang yang datang. Hal ini dikatakan oleh Yarmend Jambak, Kapolsek KSKP, tembilahan di pos pelayanan lebaran 2018 pada 12 Juni 2018. Dari pantauan tim gemilang televisi di lapangan, banyak penumpang yang memadati pelabuhan untuk berangkat ke berbagai tujuan. Kapolsek KSKP, Yarmend Jambak, saat dimintai keterangan pun menjelaskan mengenai jumlah personil yang ditugaskan dalam pengamanan tersebut. Ia juga mengatakan kondisi keberangkatan di pelabuhan melebihi target dan kenaikan arus penumpang mencapai 200%. Pos pelayanan di pelabuhan Pilindo Tendilan ini, kita memaksanakan pengamanan petugasnya sebanyak dari kepolisian 12 orang, dari Kodim 2 orang, dari Sabol PP 2 orang, setelah itu dari KSKP 8 orang, dari 4 orang, dan dari Sabandar 10 orang. Jadi untuk sementara kondisi keberangkatan di pelabuhan ini, kedatangan melebihi daripada target biasanya 1 kapal 1 hari, jadi 3 kapal sekitar 200% untuk kenaikan arus penumpang, penumpang yang datang. Jadi yang datang ini dari pelabuhan Batam, Tanjung Balai, Tungkal, yang untuk daerah Guntung, untuk Inhil ya. Selanjutnya situasi sampai saat ini terdapat dalam aman dan kondisi. Dijelaskan Kapalsek, kepergian dan keberangkatan mencapai puncaknya pada hari ini dan akan ramai pada siang hingga sore hari. Zul Kifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi.